Tim Satgas Operasi Damai Challenge 2024 baru mengevakuasi jasad pilot warga negara Selandia baru yang dibantai oleh anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB saat ini jasad bergelen macom coning usia 50 tahun. Kebangsaan Selandia baru pilot helikopter jenis IWN, MD, 500 ERPK milik PT Intan Angkasa Air Service. Sudah dibawa ke RSUD Mimika untuk dilakukan visum eterpertum, ujar Kepala Operasi Damai Kartens 2024. Brigjen Paul Faisal Ramadhani didampingi Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024. Kombes Paul Bayu Suseni kepada wartawan. Selasa 6 Agustus 2024. Mantan Wakapolres Metro Depok ini mengungkapkan tragedi mengerikan hingga merenggut nyawa sang pilot terjadi di Distrik Alama Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah pada Senin 5 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 Waktu Indonesia Timur. Tidak hanya membunuh pilot saja. Lanjut Faisal. Anggota KKB juga membakar helikopter yang membawa 4 penumpang, yaitu 2 orang dewasa sebagai nakes dan 1 bayi serta 1 anak dari Bandara Moses Kilangin Timika tujuan Distrik Alama. Alhamdulillah bagi para penumpang berhasil selamat. Sampai saat ini tim di lapangan olah TKP dan masih melakukan pengejaran terhadap anggota KKB tersebut tutupnya. Sementara itu, Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens 2024, Kompes Bayu Suseno menambahkan tindakan yang dilakukan KKB di Distrik Alama merupakan aksi yang sangat kejam dan membuat masyarakat Alama mengalami kesulitan dalam pemasokan makanan dan fasilitas kesehatan. Akibat aksi KKB ini, masyarakat Alama kesulitan dalam memperoleh dukungan bahan makanan dan fasilitas kesehatan karena penerbangan menuju Alama saat ini dihentikan, tutupnya. Sebelumnya, anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB menyekap dan membunuh seorang pilot helikopter, Merk Glenn Malcholm Conning, 50 tahun, warga negara Selandia Baru. Kekejaman KKB selain menghabisi sang pilot, juta membangkar helikopter jenis IWN, MD. 500 ERPK milik PT Intan Angkasa Air Service di Distrik Alama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Senin 5 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Paul Faisal Ramadhani mengatakan laporan anggota ada pembunuhan sekaligus penyanderaan oleh KKB korban WNA asal Selandia Baru, Merk Glenn Malcholm Conning yang merupakan pilot helikopter milik PT Intan Angkasa Air Service. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Paul Faisal Ramadhani mengatakan laporan anggota tersebut hadakan laporan anggota tersebut. Terima kasih telah menonton!